Kisah Nabi Yusuf Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4 hingga 15 Ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Ya'qub Bertambah pula kecintanya kepada Yusuf Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Yusuf Menurut mereka Nabi Ya'qub lebih sayang kepada Yusuf dibanding mereka Atas dasar rasa iri karena perlakuan seng ayah Kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang Berencana untuk memisahkan seng ayah dengan Yusuf Yusuf adalah putra dari Nabi Ya'qub Dari istrinya yang bernama Rahil Dari pernikahannya dengan Rahil Lahir dua orang anak laki-laki Yaitu Yusuf dan Bu Nyamin Nabi Ya'qub juga memiliki anak-anak dari istri yang lain Mereka adalah 10 orang laki-laki Yang memiliki tubuh besar dan kuat Pada suatu malam Yusuf kecil bermimpi dalam tidurnya Wah Ya Allah Mimpi apa aku semalam Tampak seperti nyata Apa aku ceritakan saja ya Perihal mimpiku semalam kepada ayah Mungkin ayah bisa menjelaskan sesuatu Kepadaku terkait mimpi itu Yusuf bergegas mencari ayahnya Ayah, ayah Iya anakku Wahai ayah Ada yang ingin aku ceritakan kepadamu Apa itu wahai Yusuf Bicara dengan tenang Jadi semalam aku bermimpi Mimpi itu tampak seperti sebuah isyarat Apakah engkau bisa menafisirkan mimpi itu wahai ayah Memangnya apa yang engkau mimpikan semalam wahai anakku Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang Matahari dan bulan Kulihat semuanya sujud kepadaku Nabi Yaakub terdiam mendengarkan cerita Yusuf Dan kemudian tersenyum Hai anakku Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu Maka mereka akan membuat makar Atau untuk membinasakanmu Sesungguhnya Saitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia Mimpi Yusuf tersebut merupakan sebuah isyarat kenabian Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 6 Dan demikianlah Tuhanmu Memilih kamu untuk menjadi nabi Dan diajarkannya kepadamu Sebahagian dari takbir mimpi-mimpi Dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu Dan kepada keluarga Yaakub Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya Kepada dua orang bapakmu sebelum ini Yaitu Ibrahim dan Ishhad Baiklah ayah Aku akan merahasiakan tentang ini Tapi apa maksud dari mimpiku itu Satu hal yang harus engkau ketahui anakku Bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu kelah Nabi Yaakub mencium kening Yusuf dengan penuh rasa cinta Setelah peristiwa itu Kecintanya kepada Yusuf semakin bertambah Ia sadar bahwa Yusuf kelak akan meneruskan perjuangan dakwahnya Kepribadian Yusuf yang menyenangkan menambah kehangatan dalam keluarga Yaakub Namun hal tersebut tidak berlaku bagi kakak-kakak Yusuf Kepribadian Yusuf yang sopan, patuh dan menyenangkan Menimbulkan rasa iri di hati kakak-kakaknya Mereka beranggapan bahwa ayahnya pilih kasih terhadap Yusuf Apa sih yang mereka tertawakan? Kelihatannya seru sekali Ah, engkau seperti tidak tahu saja Yusuf itu pintar sekali mengambil hati ayah kita Ya benar, apalagi ayah selalu tampak bahagia saat bersama dengan Yusuf Berbeda saat bersama dengan kita Hmm, kalau dipikir-pikir tidak ada yang bisa dibanggakan dari Yusuf Selain dari tampangnya yang kebetulan tampan itu Hmm, memang sih Yusuf itu tampan Tapi bukan berarti ayah jadi lebih menyayanginya Ya, 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 benar, itu tidak adil namanya Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang Mengadakan rapat rahasia Mereka mencari cara untuk memisahkan Nabi Yaakub dengan Yusuf Sesungguhnya, Yusuf dan saudara kandungnya Bu Nyamin Lebih dicintai oleh ayah kita Daripada kita sendiri Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat Sesungguhnya, ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata Benar sekali, wahai saudaraku Ayah seolah-olah tidak ingat bahwa kita lebih kuat dan cekatan dalam bekerja Lantas, apa yang sekarang harus kita lakukan, wahai saudaraku? Bagaimana jika kita bunuh saja Yusuf? Atau kita buang ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tidak melulu kepadanya? Kemudian setelah itu, kita bertahubat kepada Allah Hmm, sebentar-sebentar, aku tidak setuju jika kita membunuh Yusuf Dia itu adik kita, apalagi ayah kita seorang Nabi Rasanya tidak pantas Bagaimana jika kita masukkan dia ke dalam sumur Agar nanti Yusuf dipungut oleh para musafir dan dijual oleh mereka Bagaimana, saudara-saudara? Wah, itu ide yang bagus Ya, ya, kami setuju usulan itu Iya, benar Setuju Malam hari itu juga, perwakilan dari kakak-kakak Yusuf menghadap kepada Nabi aku Wahai ayah, kami ada satu permintaan Bolehkah kami mengajak Yusuf pergi untuk bermain besok? Untuk apa mengajak Yusuf? Dia masih kecil Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebahagian darinya Sebenarnya timbul kecurigaan di dalam benak Nabi aku Beliau merasa ada yang aneh dengan ajakan yang tiba-tiba ini Sebenarnya ayah berat untuk melepaskan Yusuf bersama kalian Biarkanlah ia pergi bersama kami besok pagi Agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya Nabi aku masih saja terdiam Beliau punya firasat buruk tentang kakak-kakak Yusuf yang bisa saja mencelakai adiknya Sesungguhnya kebergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku Dan aku khawatir Kalau-kalau dia dimakan serigala Sedang kamu lengah daripadanya Jika ia benar-benar dimakan serigala Sedang kami golongan yang kuat Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi Benar yang dikatakannya Wahai ayah engkau tidak perlu khawatir Kami ini bersepuluh akan menjaga Yusuf dengan baik Baiklah kalau begitu Aku izinkan Yusuf ikut bersama kalian Jaga diri kalian baik-baik Kesokan harinya Semoga Allah SWT selalu menjagakan anakku Dimanapun mereka berada Perjalanan pun dimulai Kak kita ini mau kemana? Kenapa tidak sampai-sampai dari tadi? Sudahlah Yusuf Bersabarlah Sebentar lagi kita juga sampai Nanti puaslah engkau bermain disana Baiklah Yusuf sangat berhati mulia Tidak ada prasangka buruk dalam hatinya Bahwasannya saudara-saudaranya Telah menyiapkan rencana jahat Perjalanan tiba-tiba berhenti Wahai Yusuf Taukah engkau maksud kami Sebenarnya membawamu ke tempat ini? Hahaha Ada apa ini? Telah lama kami menantikan hari bahagia ini Hahaha Apa maksudnya kak? Aku tidak tahu apa-apa Setelah ini engkau akan tahu Hahaha Cepat lepas bajunya Jangan kak Apa salahku? Semenjak engkau lahir Ayah mengabaikan kehadiran kami Dan semua itu adalah kesalahanmu Wahai Yusuf Cepat Ikat tangannya Itu sama sekali tidak benar kak Ayah sangat menyayangi Belum selesai Yusuf Dari tempat ini Sebelum ada orang lain yang melihat Ayo Sepeninggang kakak-kakaknya Yusuf meringkuk di dalam sumur Sambil terus berdoa kepada Allah Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 15 Dan di waktu dia sudah di dalam sumur Kami wahyukan kepada Yusuf Sesungguhnya Kamu akan menceritakan kepada mereka Perbuatan mereka ini Sedang mereka tiada ingat lagi Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 16 hingga 20 Pada kisah ini Kakak-kakak Yusuf mengabarkan kebohongan terhadap ayah mereka Yaitu Nabi Yaakub Mereka mengatakan Bahwa Yusuf telah meninggal dan dimakan oleh serigala Padahal yang sebenarnya Mereka telah mencelakai Yusuf Dengan mendorongnya sampai jatuh ke dalam sumur Namun berkat kesabaran Yusuf Dan atas izin Allah Akhirnya Yusuf dapat selamat keluar dari sumur Malam hari ini lebih gelap dari malam-malam sebelumnya Seolah menggambarkan perasaan Nabi Yaakub yang gelap Beberapa kali timbul rasa takut saat teringat akan Yusuf Tak henti-hentinya beliau berdoa kepada Allah Agar selalu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya Khususnya Yusuf Assalamualaikum Ayah kami datang Waalaikumsalam Masuklah nak Nabi Aku bergegas menuju ke sumber suara Beliau memperhatikan satu persatu anak-anaknya yang baru datang Namun tak tampak Yusuf di antara mereka Dimana Yusuf? Kenapa dia tidak bersama kalian? Maafkan kami ayah Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Ayah bertanya dimana Yusuf? Kenapa ia tidak pulang bersama kalian? Sesungguhnya Yusuf telah meninggal Apa maksud ucapanmu itu? Bagaimana bisa Yusuf meninggal? Katakan dengan jelas Wahai ayah kami Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba Dan kami tinggalkan Yusuf Di dekat barang-barang kami Lalu dia dimakan segala Ayah Cepat ambilkan minum untuk ayah Tenanglah ya Minumlah ini dahulu Wahai ayah Tenanglah dahulu Bagaimana ayah bisa tenang Saat mendengar tentang kematian salah satu anak ayah? Jika itu terjadi kepada kalian Ayah pasti Ayah Sekali lagi Maafkan kami Kami sungguh merasa menyesal Mengajak Yusuf ikut serta Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayah 18 Mereka datang membawa baju kamisnya Yang berlumuran darah palsu Yusuf anakku Ayah masih tidak bisa percaya Wahai ayah Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya Terhadap apa yang kamu ceritakan Kemudian nabi aku berdiri dari duduknya Dan masuk ke dalam kamarnya Sambil memeluk baju kamis Yusuf yang berlumuran darah Kak aku sungguh merasa menyesal telah membohongi ayah Aku juga Aku kasihan melihat ayah seperti tadi Ini kali pertamanya beliau menangis Sudahlah ini telah terjadi Lagi pula hal ini sesuai rencana kita Walau harus membuat ayah bersedih Sebaiknya setelah ini kita bertaubat kepada Allah Atas perbuatan yang telah kita lakukan terhadap Yusuf Bye Supeninggal Yusuf Nabi Yaakub menjalani hari-harinya dengan kurang bersemangat Apalagi saat muncul rasa rindunya kepada Yusuf Setiap hari Nabi Yaakub selalu berdoa untuk Yusuf Setiap kali rasa itu muncul Ya Allah Ya Salam Maaf nyelamat makhluknya Hamba mohon Jikalau Yusuf masih hidup Berilah perlindungan kepadanya dimanapun ia berada Sementara itu Keadaan Yusuf semakin mengenaskan Meskipun begitu Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah Berkat kesabarannya Allah menolong Yusuf dari sumur Lewat perantara para musafir Hei lihat Disana ada sumur Siapa tahu ada air di dalamnya Baiklah Kita istirahat dulu di dekat sana Aku juga sangat kehausan dari tadi Berat sekali Wahai saudaraku Mengapa kalian hanya duduk tanpa membantuku sama sekali Memangnya berat sekali mengangkat air dari sumur itu Hei kalian tolong bantu aku mengeluarkan anak ini Para musafir itu bersama-sama menolong Yusuf keluar dari sumur Setelah kenyang meneguk air sumur Mereka meneruskan perjalanan Sedangkan Yusuf ikut serta bersama Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 19 Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan Dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan Hmm ramai sekali pasar ini Wahai saudaraku Sepertinya anak muda ini dapat kita jual disini Ya aku sedang mencari siapa kira-kira pembeli yang cocok Pada masa Mesir kuno Bukan hal yang aneh melihat anak seumuran Yusuf bekerja Atau diperjual belikan sebagai budak Coba lihat bangsawan itu Sepertinya dia sedang mencari sesuatu Wahai saudaraku Coba engkau tawarkan kepadanya Baiklah akan aku coba Kalian tunggu disini Wahai Al-Aziz Aku perhatikan dari tadi Sepertinya engkau sedang mencari sesuatu Aku punya seorang budak Dia anak muda yang tampan Siapa tahu engkau berminat membekerjakannya di rumahmu Hmm biarkan aku melihatnya dulu Kemudian Musafir itu mengajak Al-Aziz Menemui Yusuf di rombongannya Pada saat melihat Yusuf Muncul rasa senang dalam hati Al-Aziz Tanpa banyak berpikir Beliau menerima tawanan Musafir Berapa engkau menjualnya padaku? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 20 Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah Yaitu beberapa dirham saja Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf Terima kasih Al-Aziz Sekarang anak muda ini menjadi milikmu Akhirnya Yusuf dibawa pulang oleh Al-Aziz bersama para pengawalnya Selama perjalanan Dalam hati Yusuf selalu berdoa kepada Allah Agar diberi perlindungan Atas hal-hal yang akan menimpannya nanti Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Pada Surat Yusuf ayat 21 hingga 29 Ketika lama tinggal di rumah Al-Aziz Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang cerdas Maka dari itu Al-Aziz memberinya tugas Untuk mengurus keperluan rumah tangga Yusuf dewasa sangatlah rumpawan Tubuhnya kekar dan wajahnya sangat tampan Inilah yang membuat istri Al-Aziz Diam-diam memperhatikan Yusuf Dan mulai tertarik padanya Orang kaya yang membeli Yusuf adalah seorang perdana menteri Mesir Yang dijuluki Al-Aziz Al-Aziz sendiri merupakan sebutan bagi kaum bangsawan di Mesir Silahkan masuk wahai Al-Aziz Wahai penjaga Ketahuilah Bahwa mulai sekarang Yusuf ini akan tinggal disini untuk membantu pekerjaanku Baik wahai Al-Aziz Selamat datang wahai Yusuf Silahkan masuk Terima kasih Wahai Yusuf Masuklah Mulai saat ini engkau bagian dari kami Terima kasih banyak wahai Al-Aziz Semoga kebaikan dibalas oleh Allah Sementara itu Di kamar istri Al-Aziz Wahai pelayan Apakah suamiku telah datang? Benar wahai ratuku Al-Aziz telah datang bersama seorang anak muda tampan Hmm siapa ya? Saya juga baru pertama kali melihat anak muda itu Sulaikha bergegas menemui suaminya di ruang tamu Ternyata benar yang dikatakan oleh pelayanya Bahwa suaminya datang bersama seorang anak muda yang tampan Wahai suamiku Siapakah dia? Ini Yusuf wahai istriku Mulai sekarang Yusuf akan tinggal di rumah kita Berikanlah kepadanya tempat yang baik Mulai jadi dia bermanfaat kepada kita Atau kita pungut dia sebagai anak Baiklah wahai suamiku Akan aku laksanakan sesuai perintahmu Tak perlu waktu lama bagi Yusuf Menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana Selain bekerja Yusuf juga belajar berbagai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan pada Yusuf Dalam hal mentakwilkan mimpi Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 21 Dan demikianlah kami Allah memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir Dan agar kami ajarkan kepadanya Takdir mimpi Tatkala Yusuf beranjak dewasa Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan kuat Oleh karena itu Yusuf diberi amanah oleh Al-Aziz Sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 22 Dan Tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Kepribadiannya yang menyenangkan Membuatnya disenangi semua orang Terlebih lagi pujian kerap mendatanginya Dikarenakan wajahnya yang rupawan Namun sayangnya Kelebihan itu malah menjadikan istri Al-Aziz Menaruh perhatian lebih kepada Yusuf Istri Al-Aziz tergoda dengan ketampanan Yusuf Wahai Yusuf Zulaiha memanggilmu ke ruangannya Sepertinya ada tugas untukmu Baik Aku akan segera menemuinya Sementara itu Di kamar Zulaiha Aku sangat cantik mengenakan baju ini Pasti Yusuf akan tergoda melihat penampilanku Masuklah wahai Yusuf Pintunya tidak terkunci Ada yang bisa aku bantu wahai Zulaika Pada saat itu Yusuf sama sekali tidak berpikiran buruk Kepada istri tuanya itu Wahai Yusuf Kemarilah Aku ingin minta pendapatmu Tentang baju yang sedang aku kenakan ini Apakah aku cocok memakainya Atau tidak Astagfirullahaladzim Maaf sebelumnya Apa yang sebenarnya engkau butuhkan Sampai harus memanggilku kesini Wahai Yusuf Apakah engkau tidak mendengar ucapanku barusan Aku berlindung kepada Allah Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik Jadi engkau pura-pura tidak mendengar perintahku Zulaika terus menggoda Yusuf Namun keimanan Yusuf kepada Allah SWT Sangat kuat Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 24 Demikianlah Agar kami memalingkan darinya Kemungkaran dan kekejian Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih Ada apa ini? Tolong jelaskan padaku Apa yang sebenarnya terjadi Wahai istriku? Para pelayan yang mendengar suara ribu-ribu Mulai berdatangan karena ingin tahu Apa yang sebenarnya terjadi Apakah pembalasan terhadap orang Yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu Selain dipenjarakan atau dihukum dengan asam yang pedih? Benarkah yang istriku katakan Wahai Yusuf Dia menggoda aku Untuk menundukkan diriku kepadanya Sungguh aku mengatakan kebenaran Wahai Al-Aziz Al-Aziz mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dengan teliti Beliau ragu untuk memilih Lebih mempercayai istrinya Atau Yusuf Aku belum bisa memutuskan siapa yang berkata benar Dan siapa yang berkata dusta Karena posisiku tidak berada di rumah sebelum ini Maka aku butuh penjelasan dari saksi di rumah ini Wahai pelayan Katakan pendapatmu tentang masalah ini Pelayan sebelumnya yang diutus Zulaikha untuk memanggil Yusuf Memberikan kesaksianya di hadapan semua orang Wahai Al-Aziz Jika baju gamisnya koyak di muka Maka wanita itu benar Dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta Dan jika baju gamisnya koyak di belakang Maka wanita itulah yang dusta Dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar Wahai Yusuf Coba aku lihat baju gamismu Zulaikha tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan Di hadapan suaminya atas bukti yang ada Wahai istriku Sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar Maafkan aku wahai suamiku Aku hilaf Wahai Yusuf Berpalinglah dari ini Terima kasih banyak atas kebijakanmu Wahai Al-Aziz Dan kamu wahai istriku Mohon ampunlah atas dosamu itu Karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Tepatnya pada surat Yusuf Ayat 30 hingga 34 Setelah tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf terbukti tidak benar Al-Aziz meminta Yusuf untuk bungkam Meskipun Yusuf tidak pernah buka suara Berita memalukan tentang Zulaikha menggoda Yusuf Telah menjadi perbincangan para wanita di kota Mesir Akhirnya demi menghindari fitnah Yusuf memilih tinggal di dalam penjara selama beberapa waktu Menginjak usia dewasa Yusuf diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang Nabi Beliau ditugaskan untuk melanjutkan risalah kenabian dari ayahnya Yaitu Nabi Yaakub Dan dari kakeknya Yaitu Nabi Isha Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 6 Dan demikianlah Tuhanmu Memilih kamu untuk menjadi Nabi Dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi Dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu Dan kepada keluarga Yaakub Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum ini Yaitu Ibrahim dan Isha Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui Lagi maha bijaksana Menurut pandangan manusia Nabi Yusuf memiliki fisik yang sempurna Bahkan istri seorang pembesar Tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf Namun dengan segala kelebihan fisiknya tersebut Tidak membuat Nabi Yusuf sombong Beliau tidak pernah memanfaatkan ketampanannya Untuk sesuatu yang muzorot Apa? Istri Al-Aziz menggoda budaknya? Apa aku tidak salah dengar? Hei berita itu benar Aku mendengarnya langsung dari salah satu pelayan Yang bekerja di rumah Al-Aziz Dasar wanita tidak tahu diri Padahal sudah bersuami Masih saja Hmm Kapalnya budaknya itu sangat tampan Oleh sebab itu Zulekha terpikat Aku jadi penasaran Benarkah itu? Wah Apa-apa benar itu? Para wanita di Mesir semakin bersemangat Mencari informasi tentang Yusuf Namun tidak ada satupun Yang berhasil melihat Yusuf secara langsung Sementara itu di kediaman Al-Aziz Wahai pelayan Apakah para wanita di luar sana Sedang membicarakanku? Hmm Saya belum keluar rumah hari ini Jadi tidak tahu berita apa yang sedang ramai diperbincangkan Sudahlah Jujur saja Aku tahu engkau sedang menutupi sesuatu Pelayan Zulekha merasa tidak enak hati Mengungkapkan hal yang sebenarnya Namun ketika terus didesak oleh tuanya Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya Hmm Sejujurnya iya Mereka penasaran dengan ketampanan Yusuf Yang membuatmu berani berbuat nekat Oh Jadi begitu Lancang sekali mereka membicarakanku di belakang Lihat saja nanti Aku akan hadirkan Yusuf di hadapan mereka Biar mereka tahu rasa Karena telah menghinaku Hahaha Kesokan harinya Zulekha mengadakan jamuan makan siang di rumahnya Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 31 Maka Tatkala wanita itu Zulekha Mendengar cerjaan mereka Diundanglah wanita-wanita itu Dan disediakannya bagi mereka tempat duduk Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau Untuk memotong jamuan Mari silakan Dicicip buah-buahannya Masih segar Dan baru dipetik tadi pagi oleh pelayan kami Terima kasih atas kebaikan hatimu Wahai Zulekha Saat para tamu wanita Asyik mengupas buah-buahan Zulekha Memanggil Yusuf Wahai Yusuf Keluarlah sebentar Nampakkan dirimu kepada mereka Maka Tatkala wanita-wanita itu melihatnya Mereka kagum Kepada Kelokan rupanya Dan mereka Melukai Jari tangannya Maha sempurna Allah Ini bukanlah manusia Sesungguhnya Ini tak lain Hanyalah malaikat yang mulia Hah Lihat Ada darah Aduh Jariku Apa yang telah aku lakukan Nabi Yusuf tidak menyangka Bahwa kehadirannya Membuat para tamu wanita itu Melukai diri mereka sendiri Itulah dia orangnya Yang kamu jelak aku Karena tertarik kepadanya Dan sesungguhnya Aku telah menggoda dia Untuk menundukkan dirinya Kepadaku Akan tetapi dia menolak Dan sesungguhnya Jika dia tidak menaati Apa yang aku perintahkan Kepadanya Niscaya dia akan Dipenjarakan Dan dia akan termasuk Golongan orang-orang yang hina Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Agar diselamatkan dari Godaan dan fitnah manusia Doa Nabi Yusuf Sebagaimana disebutkan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 33 Wahai Tuhanku Penjara lebih aku sukai Daripada memenuhi Ajakan mereka kepadaku Dan jika tidak Engkau hindarkan Daripadaku Tipu daya mereka Tentu Aku akan cenderung Untuk memenuhi Keinginan mereka Dan tentulah Aku termasuk Orang-orang yang bodoh Kemudian Allah menjawab Doa Nabi Yusuf Sebagaimana disebutkan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 34 Maka Tuhannya Memperkenankan Doa Yusuf Dan dia Menghindarkan Yusuf Dari tipu daya mereka Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar Lagi Maha Mengetahui Wahai Al-Aziz Apakah benar Bahwa engkau Memanggil kami Untuk memasukkan Yusuf Kedalam penjara Maaf jika saya Lancang Wahai Al-Aziz Sepengetahuan kami Yusuf tidak bersalah Wahai pengawal Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Hal ini Aku lakukan Atas permintaan Yusuf sendiri Dan agar Supaya orang-orang Tidak terus-terusan Membicarakan Yusuf Hal tersebut Membuatnya tidak nyaman Lagi pula Keberadanya di penjara Tak lama Setidaknya Sampai semua Keributan ini selesai Baiklah Wahai Al-Aziz Kami akan segera Maksanakan perintah Anda Selanjutnya Nabi Yusuf Menjalani kehidupan Di dalam penjara Di sana Beliau berdakwah Menyebarkan agama Allah Kepada orang-orang Yang dijumpainya Kisah ini disebutkan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 35 Hingga 42 Selama berada Di dalam penjara Nabi Yusuf Mengajak para tawanan Untuk kembali Kepada ajaran tawhid Yaitu Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Atas izin Allah Nabi Yusuf Mampu menakbirkan Mimpi para pelayan raja Yang ditawan bersamanya Di dalam penjara Hari ini Adalah hari pertama Nabi Yusuf Masuk ke dalam penjara Bersama beliau Ada pula para tawanan yang lain Kebetulan mereka adalah Orang-orang yang bekerja Di istana Raja Mesir Pemuda pertama Adalah pelayan yang bertugas Menyiapkan minuman raja Sedangkan Pemuda kedua Adalah pelayan yang bertugas Membuat roti Untuk raja Mereka ditangkap Karena kecurigaan raja Terhadap keduanya Yang telah bersekongkol Untuk meracuni Makanan dan minumannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Yusuf Oh Jadi kau Yusuf Yang sedang dibicarakan itu Wahai Yusuf Aku Nabua Dan ini temanku Mijlas Kami berdua adalah Para pelayan raja di istana Wah Senang sekali bertemu Dengan kalian disini Selain wajahmu tampan Engkau juga ramah Wahai Yusuf Padahal Kita kan baru pertama kali bertemu Di tempat yang kurang mengenakan ini Terima kasih atas pujianmu Wahai saudaraku Satu hal yang harus kita ingat Bahwa semua yang kita miliki Adalah karunia dari Allah Sebenarnya Apalagi Sebagai sesama maklum Allah Di bumi ini Hendaknya kita saling mengenal Satu sama lain Saat Nabi Yusuf Beribadah kepada Allah Kedua temannya itu Diam-diam membicarakannya Sambil bermisik-bisik Agar Yusuf Tidak mendengar percakapan mereka Ternyata berita itu benar ya Budak Al-Aziz itu sangat tampan Pantas saja Istri Al-Aziz tertarik dengannya Hmm Tapi Sekarang Aku jadi bingung Kalau memang Yusuf Tidak bersalah Mengapa dia yang harus Masuk penjara Entahlah Mungkin ada alasan lain Yang kita tidak tahu Terlebih lagi Untuk kasus kita ini Raja tidak berhak Menghukumku Karena aku tidak berusaha Mencelakainya Dengan makanan Yang telah biasa Beliau makan pula Ah Percuma saja Aku membela diri disini Aku pun juga merasa Tidak bersalah Namun Kita bisa apa Lebih baik sekarang Kita bersabar dulu Jikalau Memang kita terbukti Tidak bersalah Pasti Raja akan Membebaskan kita Di dalam penjara Nabi Yusuf Terus berdoa Kepada Allah Beliau juga Mengajak Kedua temannya itu Untuk kembali Kepada ajaran yang benar Yaitu Ajaran Tauhid Fenomena pada saat itu Kebanyakan manusia Masih menyembah Berhala Yang beraneka rupa Nabi Yusuf Nabi Yusuf Mendekati mereka Dengan cara yang Pelan dan sopan Hai kedua temanku Dalam penjara Manakah yang baik Tuan-tuan yang Bermacam-macam itu Ataukah Allah yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa Wahai Yusuf Aku memang masih Mengikuti Ajaran nenek moyangku Karena Sejak kecil Kami telah dihadapkan Pada kenyataan itu Namun Sekiranya Ada yang salah Dan perlu diperbaiki Kami terbuka Untuk berdiskusi Kalau aku Tidak terlalu Memusingkan hal itu Lagipula Selama ini Aku juga bukan orang Yang tak beribadah Hari demi hari Dilalui Nabi Yusuf Di penjara Dengan penuh Kesabaran Ternyata Tidak mudah Mengajak teman-temannya Untuk mengenal Allah Sampai pada Suatu ketika Malam itu Kedua teman Nabi Yusuf Di dalam penjara Tertidur pulas Sementara Nabi Yusuf Masih khusyuk Beribadah Kesokan harinya Kedua pelayan raja itu Terbangun Sambil termenung Mereka berdua Masih terngiang-ngiang Dengan mimpinya Masing-masing Sesungguhnya Aku bermimpi Bahwa aku Memeras anggur Sesungguhnya Aku bermimpi Bahwa aku Membawa roti Di atas kepalaku Sebahagiannya Dimakan oleh burung Aku penasaran Dengan arti Dari mimpiku Semalam Mimpi itu Seperti pertanda Untuk kehidupanku Selanjutnya Aku juga penasaran Dengan mimpiku Yang menurutku Belum selesai Keduanya Terus berpikir Untuk mencari Siapa orang Yang kira-kira Bisa menakbirkan Mimpi mereka Sampai akhirnya Pandangan mereka Tertuju Pada Nabi Yusuf Yang sedang Bersujud Di sajadahnya Mengapa kita Tidak bertanya Kepada Yusuf Saja Bukankah Yusuf Orang yang memiliki Banyak kelebihan Ya Ya Kita tunggu Sampai Yusuf Selesai beribadah Kedua pelayan itu Tidak sadar Bahwa mereka Telah bersimpati Kepada Yusuf Wahai Yusuf Maaf mengganggu Waktumu sebentar Tidak sama sekali Wahai saudaraku Apa yang ingin Kalian sampaikan Kepadaku Silahkan Wahai Yusuf Semalam aku Dan temanku ini Bermimpi Akhirnya Kedua pelayan raja itu Menceritakan Perihal mimpinya Masing-masing Kepada Yusuf Secara bergantian Nabi Yusuf Mendengarkan cerita mereka Dengan seksama Wahai Yusuf Berikanlah kepada kami Takbirnya Sesungguhnya kami Memandang kamu Termasuk orang-orang yang pandai Menakbirkan mimpi Benar sekali yang dia katakan Wahai Yusuf Aku rasa hanya engkau Yang bisa menakbirkan mimpi kami Dengan ilmu yang engkau miliki Wahai saudaraku Sebelumnya perlu kalian ketahui Bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Tuhan yang menguasai Segala hal di muka bumi Termasuk memberikanku Kelebihan Dalam menakbirkan mimpi Wahai Yusuf Sebenarnya Siapakah engkau ini Ajaran siapakah Yang engkau ikuti Dan aku mengikuti Agama bapak-bapakku Yaitu Ibrahim Isha Dan Yaakub Tidaklah patut Bagi kami para nabi Mempersekutukan Sesuatu apapun Dengan Allah Nabi Yusuf Terus mengajak Kedua temannya ini Untuk berdiskusi Tentang ajaran yang benar Sampai mereka Benar-benar sadar Akan kekeliruannya Selama ini Jadi Engkau adalah Seorang utusan Iya Benar Lantas Bagaimana perihal mimpi Yang tadi kami ceritakan Kepadamu Wahai Yusuf Cepat sampaikan kepada kami Takbir mimpi itu Ya Aku sungguh penasaran Baiklah Wahai saudaraku Dengarkan takbir mimpi Kalian baik-baik Ada pun salah seorang Di antara kamu berdua Akan memberi minum Tuhannya dengan kamar Ada pun yang seorang lagi Maka ia akan disalib Lalu buru memakan Sebagian dari kepalanya Kedua pelayan itu Saling berpandangan Pelayan yang bertugas Membuat minuman raja Merasa bahagia Karena dia terbukti Tidak bersalah Dan akan Segera dibebaskan Pelayan yang bertugas Membuat roti Merasa ketakutan Ia pun berbohong Untuk menutupi ketakutannya Sesungguhnya aku hanya Membuat perkara mimpiku itu Wahai Yusuf Telah diputuskan perkara Yang kamu berdua Menanyakannya kepadaku Nabi Yusuf Berpesan kepada orang Yang diketahuinya Akan selamat Wahai saudaraku Terangkanlah keadaanku Kepada Tuhanmu Tentu saja Wahai Yusuf Jangan khawatir Aku sangat berterima kasih Kepadamu Karena telah Mengenalkanku Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Dapat bertemu lagi Di tempat yang lebih baik Tak lama kemudian Pelayan itu Dibebaskan Setelah kembali Bekerja di istana Syaiton membuatnya Lupa untuk Menerangkan Keadaan Yusuf Kepada Raja Oleh karena itu Nabi Yusuf Harus tinggal Di dalam penjara Lebih lama lagi Sedangkan Nasib Mi jelas Ia Akhirnya Terbunuh Kisah ini disebutkan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 43 Hingga 53 Dalam kisah ini Diceritakan Bahwa Nabi Yusuf Diperintahkan oleh Raja Mesir Untuk menakbirkan Mimpinya Mimpi yang dialami Oleh Raja Mesir ini Adalah sebuah Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui takdir Mimpi tersebut Akhirnya Nabi Yusuf Dapat keluar Dari penjara Dengan keadaan Terhormat Raja Mesir Sedang gelisah Dalam tidurnya Beliau Bermimpi Tentang sesuatu Yang tidak masuk akal Oleh karena itu Sang Raja Berencana Untuk mengadakan Pertemuan Dengan para Penasihat Kerajaan Berharap Muncul solusi Untuk mimpi Yang mengusik Pikirannya Beberapa hari ini Keesokan harinya Penasihat Kerajaan Datang bersama Para normal Dan ahli ramal Maaf ya mulia Kalau saya lancar Mendahului Apakah engkau Sedang sakit Wajah anda Nampak pucat Ah tidak Aku baik-baik saja Hanya saja Banyak yang sedang Aku pikirkan Makanya Aku memanggil Kalian semua Ke istana Ahli ramal Yang ada di sana Mencoba mengambil Hati sang Raja Dengan menerka-nerka Apa yang sedang Terjadi Apakah ini terkait Mimpi Wahai Raja Ah Ya benar Mimpi itu Aku baru saja Mau mengatakannya Engkau sungguh pintar Menerka Wahai Raja Jika engkau menceritakan Perihal mimpi itu Kepada kami Niscaya Kami akan berusaha Mencari tabirnya Sesungguhnya Aku bermimpi Melihat tujuh ekor Sapi petina Yang gemuk-gemuk Dimakan oleh tujuh Ekor sapi petina Yang kurus-kurus Dan tujuh bulir Gandum yang hijau Dan tujuh bulir Lainnya kering Para tamu yang hadir Mendengarkan penjelasan Raja Dengan seksama Setelah sekian lama Berfikir Belum ada Satupun kalimat Keluar dari mulut mereka Kemudian Raja Meneruskan penjelasannya Hai orang-orang yang terkemuka Terangkanlah kepada aku Tentang takbir mimpiku itu Jika kamu dapat Menakbirkan mimpinya Pelayan kerajaan Masuk membawa minuman Kebetulan pelayan itu Adalah teman Atrap Nabi Yusuf Saat berada Di dalam penjara Wahai Raja Saya membawa minuman Yang sangat lezat Hasil panen anggur Dari perkebunan Istana Tani Pagi Silahkan dinikmati Wahai Raja Dan tuan-tuan semua Aha Kau datang di saat yang tepat Wahai pelayan Mari tamu-tamuku Dicicipi minumannya Aku tahu Kalian sedang berpikir keras Tentang takbir mimpiku Sementara para tamu Menikmati minuman Si pelayan mulai teringat Akan janjinya Dengan Nabi Yusuf Astagfirullahaladzim Setan apa yang melupakanku Tentang Yusuf Inilah saatnya Aku membalas Kebaikan Nabi Yusuf Wahai Raja Itu adalah Mimpi-mimpi yang kosong Dan kami Sekali-kali tidak tahu Mentabirkan mimpi itu Jadi Menurut kalian Mimpiku itu Hanya mengatidur Tapi kenapa Aku merasa sangat yakin Bahwa mimpiku itu Adalah sebuah pertanda Tentang negeri ini Hmm Semua orang yang ada Di tempat itu Terdiam Sampai akhirnya Si pelayan Buka suara Terimakasihkan secara detail Beri hal kebebasan dirimu Apa mimpi Raja itu Coba bicarlah dengan pelan dan jelas Wahai saudaraku Wahai Yusuf Orang yang amat dipercaya Terangkanlah kepada kami Tentang tujuh ekor sapi betina Yang gemuk-gemuk Dimakan oleh tujuh ekor sapi betina Yang kurus-kurus Dan tujuh bulir gandum yang hijau Dan tujuh lainnya kering Agar aku kembali kepada orang-orang itu Sehingga mereka mengetahuinya Kemudian Nabi Yusuf berdoa sejenak Lalu beliau baru menjawab Supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya Sebagai warna biasa Maka apa yang kamu tua Indaklah kamu biarkan dibulirnya Kecuali sedikit untuk kamu makan Oh Jadi begitu Maafkan aku memotong Lanjutkan penjelasan Wahai Yusuf Kemudian Sesudah itu akan datang Tujuh tahun yang amas sulit Yang menghabiskan apa yang kamu simpan Untuk menghadapinya Yaitu tahun sulit Kecuali sedikit Dari bibit gandum yang kamu simpan Kemudian Setelah itu akan datang Tahun yang padanya Manusia diberi hujan dengan cukup Dan di masa itu Mereka memeras anggur Penjelasan Nabi Yusuf Terkait takbir mimpi raja tersebut Terdapat dalam Al-Quran Serat Yusuf ayat 47 Hingga 49 Wah sempurna sekali penjelasanmu Terima kasih banyak Wahai Yusuf Pasti setelah ini Raja akan segera membebaskanmu Wahai saudaraku Jangan lupa Bahwa kesemurnaan itu Hanya milik Allah Hehehe Iya Kesempurnaan itu Hanya milik Allah Kemudian pelayan itu Bergegas kembali ke istana Dan menceritakan kepada raja Terkait takbir mimpinya Raja pun terlihat Sangat puas Mendengarkan penjelasan Nabi Yusuf Yang disampaikan oleh pelayanya Wahai pengawal Bawalah Yusuf kepadaku Siap Laksanakan Maka Tadkala kedua pengawal itu Datang kepada Nabi Yusuf Beliau mengajukan Sebuah syarat Sebelum dibebaskan Kembalilah kepada Tuhanmu Dan tanyakanlah kepadanya Bagaimana halnya wanita-wanita Yang telah melukai tangannya Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka Baiklah Wahai Yusuf Kami akan segera kembali Terima kasih Wahai pengawal Telah menjadi kewajiban kami Menjaga engkau Wahai Yusuf Sesampainya di istana Pengawal menceritakan kepada raja Syarat yang diminta oleh Nabi Yusuf Baiklah Kalau itu permintaan Yusuf Wahai pengawal Sekarang juga Aku perintahkan kalian Untuk mengundang Para wanita yang melukai tangannya itu Termasuk istri Al-Aziz Baik Kami akan segera menghadirkan Mereka semua kehadapanmu Wahai raja Kesokan harinya Para undangan berdatangan Bagaimana keadaanmu Ketika kamu menggoda Yusuf Untuk menundukkan dirinya kepadamu Maha sempurna Allah Kami tidak mengetahui Sesuatu keburukan Daripadanya Wahai raja Sesungguhnya Yusuf Tidak bersalah Ini kesalahan kami Yang penasaran Dengan ketampanan Yusuf Sekarang jelaslah Kebenaran itu Akulah yang menggodanya Untuk menundukkan dirinya Kepadaku Dan sesungguhnya Dia termasuk orang-orang yang benar Setelah mendengar penjelasan Dari para wanita Dan istri Al-Aziz Akhirnya sang raja Membebaskan Yusuf Dari penjara Karena memang Nabi Yusuf terbukti Tidak bersalah Dan sudah saatnya Menghirup udara bebas Sebagaimana disebutkan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 53 Dan Aku tidak membebaskan diriku Dari kesalahan Karena sesungguhnya Nafsu itu selalu Menyuruh kepada kejahatan Kecuali nafsu Yang diberi rahmat Oleh Tuhanku Sesungguhnya Tuhanku Maha pengampun Lagi maha Penyayang Kisah ini disebutkan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 54 Hingga 62 Diceritakan bahwa Setelah Nabi Yusuf Keluar dari penjara Raja mengangkat beliau Menjadi benda harawan Mesir Dengan kedudukannya sekarang Nabi Yusuf Akhirnya dipertemukan Kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kakak-kakaknya Namun mereka Tidak mengenali Adik yang pernah Dicelakainya dulu Tetapi Nabi Yusuf Yang mengenali mereka Raja Mesir Menepati janjinya Untuk membersihkan Nama baik Nabi Yusuf Sebelum beliau Keluar dari penjara Setelah peristiwa itu Raja berniat Menjadikan Nabi Yusuf Sebagai orang penting Di istana Wahai pengawal Bawalah Yusuf Kepadaku Agar aku memilih dia Sebagai orang yang Rapat kepadaku Siap baginda Kesokan harinya Nabi Yusuf Mendatangi Raja Di istananya Setelah berbincang-bincang Cukup lama Raja mulai tertarik Dengan ilmu Dan wawasan Yang dimiliki Yusuf Sesungguhnya Kamu mulai hari ini Menjadi seorang Yang berkedudukan tinggi Lagi dipercayai Pada sisi kami Apa yang engkau inginkan Wahai Yusuf Wahai Raja Jadikanlah aku Bendah rawan negara Mesir Sesungguhnya aku adalah Orang yang pandai Menjaga lagi Berpengetahuan Baiklah Jikalau itu keinginanmu Aku yakin Engkau lah orang yang Pantas berada di posisi itu Sebagaimana yang disebutkan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 56 Dan demikianlah Kami memberi kedudukan Kepada Yusuf Di negeri Mesir Dia berkuasa penuh Pergi menuju Kemana saja Ia kehendaki Di bumi Mesir itu Setelah tujuh tahun berlalu Negeri Mesir Yang awalnya subur Berubah menjadi kering Mimpi Raja Tentang musim pacaklik Yang melanda daerah Mesir selama tujuh tahun itu Nyata terjadi Takbir mimpi Nabi Yusuf Tidak pernah Meleset Sebagai orang Yang telah mengetahui Pacaklik akan terjadi Nabi Yusuf Tidak tinggal diam Beliau telah Menyiapkan strategi Agar kebutuhan Pangan Semua penduduk Tercukupi Keberhasilan Nabi Yusuf Dalam mengumpulkan Persediaan makanan Di musim sebelumnya Membuat para penduduk Yang tinggal di pelosok Mesir Berdatangan Mereka juga menginginkan Jatah gandum Untuk memenuhi Kebutuhannya Sehari-hari Sementara itu Di tempat lain Pacaklik juga Melanda daerah Kanan Kawasan tempat tinggal Ayah Nabi Yusuf Dan saudara-saudaranya Wahai ayah kami Ketahuilah Bahwa persediaan Makanan kita Telah menipis Aku rasa Hanya cukup Untuk hari ini saja Lantas Apa rencana kalian sekarang? Wahai ayah Izinkan kami Untuk pergi Menghadap Para pembesar Di istana Aku dengar Mereka bersedia Menukar bahan makanan Dengan apapun Yang kita miliki Hmm Tapi perjalanan Kesana Memakan waktu Yang tidak sebentar Wahai ayah Jika kita Tidak berangkat Hari ini Bagaimana Nasib kita Esok Aku tidak mungkin Membiarkan ayah Dan adik-adik Kelaparan Baiklah Kalau begitu Kita tidak ada Pilihan lain Berangkatlah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menjaga kalian Terima kasih Wahai ayah Akhirnya Kakak-kakak Yusuf Yang berjumlah Sepuluh orang Berangkat Menuju Mesir Seperti yang disebutkan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 58 Dan Saudara-saudara Yusuf Datang ke Mesir Lalu mereka Masuk ke tempatnya Maka Yusuf Mengenal mereka Sedang mereka Tidak mengenal lagi Kepadanya Ayo selanjutnya Maju ke depan Ba-baik Hmm Rombongan kalian Banyak sekali Memangnya Dari mana asal kalian Kami berasal Dari kanan Wah Jauh juga ya Ternyata Nabi Yusuf Melihat kakak-kakaknya Dari kejauhan Lalu beliau Mendekati Rombongan itu Hmm Wahai pengawal Jangan mengobrol terus Nanti ada bahan makanan Yang belum dimasukkan Layani mereka Dengan baik Hehehe Siap Baik Nabi Yusuf Nabi Yusuf Dan rombongan Dari kanan Saling bertatapan Namun Namun Sepertinya Tidak ada yang Menyadari Bahwa orang Yang berada Di depannya Adalah Yusuf Saudaranya Sendiri Berapa jumlah Anggota keluarga Kalian Sebenarnya Kami tinggal Berdua belas Orang bersama Seorang ayah Namun Malangnya Satu adik kami Pergi dan hilang Di padang Sahara Sedangkan Satunya lagi Tinggal di rumah Menjaga ayah kami Yang sudah tua Jadi Masih ada Satu saudara kalian Yang tidak ikut Mengambil jatah makanannya Hmm Itu Karena Ia bertugas Menjaga ayah kami Yang sedang Sakit-sakit di rumah Bawalah Kepadaku Saudaramu Yang seayah Dengan kamu Tidakkah Kamu melihat Bahwa aku Menyempurkan Gandum Dan aku Adalah sebaik-baik Penderima tamu Hmm Sepertinya Akan sulit Untuk Jikalau Kamu tidak Membawanya Kepadaku Maka kamu Tidak akan Mendapat gandum lagi Daripadaku Dan jangan Kamu mendekatiku Sebenarnya Kakak-kakak Yusu Merasa ragu Untuk bisa Membawa Bunyamin Ke Mesir Karena Nabi Yaakub Pasti tidak akan Mengizinkannya Namun Di sisi lain Mereka Tidak ingin Pembesar Mesir Mencabut Jatah gandumnya Kami akan Memujuk ayah Untuk membawanya Dan sesungguhnya Kami benar-benar Akan melaksanakannya Baiklah Aku tunggu Kedatangannya disini Wahai pengawal Masukkanlah barang-barang Penukar kepunyaan mereka Kedalam karung-karung mereka Supaya mereka Mengetahui apabila mereka Telah kembali Kepada keluarganya Mudah-mudahan Mereka kembali lagi Baik Siasat tersebut Dilakukan Nabi Yusuf Sebelum Para rombongan Dari kanan Pulang Agar nantinya Mereka Bersedia Kembali lagi Ke Mesir Dengan Membawa Bunyamin Wahai Tuhan yang sangat mulia Terima kasih banyak Atas kebaikanmu Kepada keluarga kami Semoga Allah SWT Membalas kebaikanmu Dengan pahala Yang berkali-kali lipat Kami pamit pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 63 hingga 81 Setelah terjadi perdebatan panjang Antara kakak-kakak Yusuf dengan Nabi Yaakub Akhirnya dengan berat hati Beliau mengizinkan Bunyamin Turut serta dalam perjalanan menuju Mesir Namun pada saat Nabi Yusuf Dapat bertemu dengan adik kesayangannya itu Beliau malah menahan kepulangan Bunyamin Dengan tuduhan telah melakukan pencurian Kepulangan para kakak-kakak Yusuf Disambut gembira oleh Nabi Yaakub dan Bunyamin Apalagi mereka pulang dengan selamat Dan membawa banyak bahan makanan dari Mesir Alhamdulillahirrohabilalamin Akhirnya kalian pulang juga anak-anakku Wahai ayah, jangan mengkhawatirkan keadaan kami Karena ada al-wali yang selalu melindungi setiap langkah kami Maha syuci Allah, Tuhan pelindung makhluknya Setelah duduk melepas lelah Salah satu kakak Yusuf Tadi ngatakan pesan Tuhan pembesar Mesir Untuk mengajak Bunyamin dalam perjalanan selanjutnya Hmm kak, apakah kita bicara sekarang saja kepada ayah tentang Bunyamin? Oh iya, tapi aku ragu Engkau saja yang bicara kepada ayah Ah, engkau saja yang lebih tua Nabi Yaakub merasa ada yang disembunyikan oleh anak-anaknya Tidak biasanya mereka berbicara sambil berbisik-bisik Kalian ini sedang berdebat tentang apa? Kenapa bicara sampai berbisik-bisik? Takut ayah mendengarnya Hehehe, tidak ayah Eh, iya Jadi begini ayah, sebenarnya Wahai ayah, kami tidak akan mendapat gandum lagi Jika tidak membawa semua saudara kami Sebab itu, biarkan Bunyamin pergi bersama-sama kami Supaya kami mendapat gandum Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya Benar sekali apa yang dikatakannya wahai ayah Ini adalah syarat yang diajukan oleh pembesar Mesir Sesungguhnya dia adalah orang yang baik dan sangat dermawan Nabi aku merasa heran dan keberatan dengan permintaan pembesar Mesir itu Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu Kecuali seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepadamu dahulu Wahai ayah, sesungguhnya kami telah menyesal tentang itu Ternyata dukaan mereka benar Tidak mudah untuk membujuk ayahnya Agar mengizinkan Bunyamin turut serta Bagaimana sekarang kak? Sepertinya ayah marah Entahlah, aku juga bingung Lebih baik kita bereskan barang-barang ini dahulu Baik Apkala mereka membuka barang-barangnya Mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka Mereka terkejut Barang-barang tersebut dikembalikan Hah? Ini kan milik kita Wahai ayah, ini barang penukar kita dikembalikan oleh mereka Wahai ayah, apalagi yang kita inginkan Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita Dan kita akan dapat menghidupi keluarga dan memelihara saudara kita Dan kita akan mendapat gandum seberat beban seekor unta Itu hal yang mudah bagi Raja Mesir Nabi Yaakub mulai berpikir tentang syarat dari pembesar Mesir Yang menurut beliau agak aneh Aku sekali-sekali tidak akan melepaskan Bu Nyamin pergi bersama-sama kamu Sebelum kamu memberikan kepada ku janji yang teguh atas nama Allah Bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali Kecuali jika kamu dikepung musuh Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini Terima kasih atas izinmu wahai ayah Setelah beberapa minggu Persediaan makanan keluarga Yaakub mulai menipis Sekarang waktunya kakak-kakak Yusuf Kembali pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum Hai anak-anakku Janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu gerbang Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain Baik ayah, akan kami laksanakan sesuai perintahmu Sesampainya di istana kerajaan Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 68 Dan tak kala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka Maka cara yang mereka lakukan itu Tidak adalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah Wahai Yusuf, rombongan dari kanan telah datang Aku hitung jumlah mereka ada 11 orang Bagus sekali Sambut mereka dan berikan hidangan yang lezat Serta tempatkan mereka di tempat peristiratan yang layak Baik, akan segera kami laksanakan Silahkan masuk tuan-tuan rombongan dari kanan Sementara lagi tuan besar kami akan datang menemui kalian Tunggu sementara disini Wah ini sungguh mewah Terima kasih wahai pengawal Selamat datang para rombongan dari kanan Telah lama kami menunggu kedatangan kalian Sepertinya persediaan makanan kalian telah menipis Benar sekali Wahai tuan Sebelumnya kami sangat berterima kasih dan tersanjung dengan penyambutan ini Ah, ini bukan apa-apa Silahkan dinikmati makanannya Separi menunggu para pengawal kami menyiapkan gandum Bersantailah di ruangan ini Terima kasih banyak wahai tuan Ketika kakak-kakak Yusuf asyik menikmati makanan dan melepas lelah Nabi Yusuf mendekati Bu Nyamin Bisa, aku bicara denganmu sebentar Bu Nyamin mengikuti Yusuf keluar dari ruangan itu Tanpa ada orang lain yang menyadari Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu wahai Bu Nyamin Hah? Tidak mungkin? Apakah engkau Yusuf? Ya, benar Aku Yusuf Kakak kandungmu yang dianggap mereka telah meninggal dunia Wahai Yusuf Engkau masih hidup Alhamdulillah Mereka berdua melepaskan kerinduan yang mendalam Oh iya, keberadaanku ini mas rahasia Jadi jangan engkau beritahukan pada yang lain Baik Kemudian Nabi Yusuf telah mengatur strategi untuk menahan Bu Nyamin Agar tidak ikut pulang bersama kakak-kakaknya Hal tersebut tentu telah diketahui oleh Bu Nyamin Wahai Tuhan Besar Tiba saatnya kami untuk pamit Terima kasih banyak atas jamuan makanan yang Hai Kafila Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri Hah? Jangan menuduh sembarangan Barang apakah yang hilang? Kami kehilangan piala raja Dan siapa yang dapat mengembalikannya Akan memperoleh bahan makanan seberat beban untal Dan aku menjamin terhadapnya Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini Dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri Tapi apa balasannya? Jikalau kamu betul-betul pendusta Balasannya ialah Pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya Maka dia sendirilah balasannya tebusannya Baiklah kalau begitu Sesuai permintaanmu Aku akan memeriksa barang bawaan kalian Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 76 Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka Sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf Ya benda itu yang sedang kami cari Ya benar Jika ia mencuri Maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu Dengan kata lain Perkataan kakaknya tersebut Telah menduduh Nabi Yusuf Maka Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya Dan tidak menampakannya kepada mereka Kamu lebih buruk kedudukanmu sifat-sifatmu Dan Allah memutahui apa yang kamu terangkan itu Wahai Tuhan yang mulia Sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya Lantaran itu ambillah salah seorang diantara kami sebagai gantinya Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik Aku mohon perlindungan kepada Allah Daripada menahan seseorang Kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami kepadanya Jika kami berbuat demikian Maka benarlah kami orang-orang yang zolim Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf Mereka berpamitan Kemudian mereka berunding Bagaimana mereka akan pulang Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Ayah telah mengambil janji dengan nama Allah Dan sebelum ini kita telah menyianyikan Yusuf Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir Sampai ayah mengizinkan kepadaku untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah Wahai ayah kami Sesungguhnya anakmu telah mencuri Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib Akhirnya kakak-kakak Yusuf meninggalkan Mesir dengan perasaan sedih Mereka memikirkan bagaimana perasaan Nabi Ya'ku Jika mengetahui apa yang terjadi pada Bunyamin Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayah 83 hingga 100 Kesedihan Nabi Ya'ku bertambah Manakala mendengar Bunyamin ditawan oleh pembesar Mesir Sedangkan sekarang kondisi penglihatan beliau menjadi buta Akibat terlalu sering menangis saat memikirkan Yusuf Berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Ya'ku pitulah Allah SWT membalasnya dengan hadiah yang berkali-kali lipat Kakak-kakak Nabi Yusuf pulang ke rumah dengan membawa banyak persediaan makanan Dari pembesar Mesir Namun bedanya kepulangan mereka kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya Hal itu disebabkan karena tuduhan pencuri pada Bunyamin Serta kakak tertua mereka yang memilih bertahan hidup di Mesir karena perasaan bersalah Wahai anakku, mengapa kalian tampak sedih? Dimana Bunyamin? Kenapa pula kakak tertua kalian tidak ikut pulang? Huhuhu, maafkan kami wahai ayah Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ayah Kemudian mereka menceritakan kepada ayahnya semua kejadian di Mesir Termasuk masalah tuduhan pencurian yang menimpa Bunyamin Astagfirullahaladzim ya Allah Nabi Ya'ku sangat kecewa dan sedih Namun beliau mampu menahan amarahnya Seketika itu juga Nabi Ya'ku teringat kepada Yusuf Namun ayah kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang goib Hanya dirimu sendirilah yang memandang perbuatan yang buruk itu Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku Sesungguhnya, dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana Aduhai duka citaku terhadap Yusuf Andai dia ada di sini, pasti dia akan menghiburku Nabi Ya'ku menjalani keseharianya dengan menahan rasa sedih dan rindu kepada anak-anaknya yang belum kembali Namun kerinduannya terhadap Yusuf terlalu dalam Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 84 Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan Dan dia adalah orang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya Demi Allah, senantiasa engkau mengingat Yusuf Sehingga engkau mengidap penyakit yang berat Sesungguhnya, hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedianku Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya Perkataan Nabi Ya'ku itu membuat anak-anaknya semakin merasa bersalah Mereka bingung harus berbuat apa Untuk membebaskan adik terkecilnya Bu Nyamin dari tawanan pembesar Mesir Di dalam kamarnya, Nabi Ya'ku terus berdoa kepada Allah SWT Beliau memohon kepada Allah SWT Agar selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini Beberapa hari telah berlalu Wahai kakak-kakakku, ayah menyuruh kita untuk berkumpul Baik Hai anak-anakku, pergilah kalian Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya Dan jangan kamu berputus asa dan rahmat Allah Baik ayah, kami akan pergi hari ini juga mencari mereka Ketahuilah nak, ayah selalu berdoa dimanapun kalian berada Terima kasih wahai ayah Nabi Ya'ku melepas kepergian anak-anaknya dengan penuh harap Beliau yakin bahwa ujian yang menimpannya selama ini Akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Assalamualaikum Kami pamit wahai ayah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kak, apa rencana kita selanjutnya? Siapa orang yang dapat menolong kita? Aku juga bingung Namun sedari tadi bayangan pembesar Mesir itu muncul terus di kepalaku Apa sebaiknya kita menemunya untuk mengedukan permasalahan ini? Baiklah, aku setuju Mari kita bergegas Sebelum sampai di istana Mereka menemui kakak tertua Dan kemudian bersama-sama menuju istana Wahai pengawal Izinkan kami untuk bertemu dengan Tuan Besar Tuan Besar yang mana? Hmm Kami tidak tahu siapa namanya Tapi setahu kami Beliau adalah orang yang sangat mulia Irmawan Dan Juga tampan Ya, beliau sangat tampan Oh, aku mengerti Silahkan ikut aku Apa yang membawa kalian datang kemari? Wahai Al-Aziz Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan Dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga Maka semburnakanlah gandum untuk kami Dan bersedekahlah kepada kami Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah Benar, Wahai Al-Aziz Hanya engkau yang dapat menolong kami Dan juga Tolong Bebaskan adik kami, Bu Jamin Pada pertemuan kali ini Nabi Yusuf berusaha mengingatkan kakak-kakaknya Dengan kejadian masa lalu di antara mereka Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf Dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Hah? Bagaimana engkau bisa tahu? Apakah kamu benar-benar Yusuf? Benar, Akulah Yusuf Dan ini saudaraku, Bun Yamin Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunianya kepada kami dengan pertemuan ini Wahai Yusuf, maafkan sikap kami dahulu Kami benar-benar menyesal pernah menyelakai-Mu Demi Allah Sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa Maafkan kami, wahai Yusuf Nabi Yusuf adalah orang yang berhati besar dan lapang Beliau memaafkan sikap kakak-kakaknya yang nyaris menghilangkan nyawanya Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu Dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang Kamu benar-benar orang yang baik, adikku Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Wahai Yusuf, pasti ayah sangat senang Jikalau tahu bahwa engkau masih hidup Beliau sangat merindukanmu Sampai keadaannya seperti sekarang ini Wahai kakakku Pergilah engkau dengan membawa baju gamisku ini Lalu letakkanlah di wajah ayahku Nanti ia akan melihat kembali Dan bawalah keluargamu semuanya kepada aku Setelah pertemuan itu Kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang Kembali ke rumah ayahnya Sambil membawa baju gamis milik Yusuf Hmm, aku mencium bau Yusuf Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf Sekiranya kamu tidak menuduh kepikun Hmm, kamu masih dalam kekeliruan Seperti dahulu Ketika mendengar kedatangan anak-anaknya Hati nabi aku menjadi berdebar-debar Wahai anak-anakku Kalian telah pulang Apakah kalian datang membawa kabar gembira Ataukah malah sebaliknya Aku ingin mendengarnya Apakah ini tentang Yusuf? Sabarlah dulu wahai ayah Kami baru saja sampai di rumah Duduklah Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf Bismillahirrohmanirrohim Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 96 Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu Maka diletakkannya baju gamis itu Ke wajah yakku Lalu kembalilah dia dapat melihat Kalian Ayah dapat melihat kami? Ya, aku dapat melihatmu dengan jelas Alhamdulillahirrohim Terima kasih ya Allah Tidakkah aku katakan kepadamu Bahwa aku mengetahui dari Allah Apa yang kamu tidak mengetahuinya? Wahai ayah Mohonkanlah ampun bagi kami Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang Setelah kakak tertua Yusuf menceritakan Kejadian yang sebenarnya kepada Nabi Yaakub Berangkatlah keluarga Yaakub Menuju Mesir Ayah Yusuf anakku Ketabahan Nabi Yaakub selama ini Akhirnya terbayar dengan pertemuannya kembali dengan putra kesayangannya Yaitu Yusuf Kemudian Nabi Yusuf menaikan orang tuanya Ke atas hingga sana Kemudian mereka semuanya merebahkan diri Seraya bersujud kepada Yusuf Wahai Ayahku Inilah takbir mimpiku yang dahulu itu Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan Dan sesungguhnya Tuhanku telah baik kepadaku Demikianlah Akhir kisah Nabi Yusuf Alaihi Salam Wallahu'alam bisawab Altyazı M.K.